Dalam mengurangi pencegahan penyakit rabies pada hewan, Petlovers Gorontalo mengundang perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Gorontalo. Vaksinasi digelar di Gerai Bekas Warung Abnormal di Jalan IR Haji Yusuf Dali, Kelurahan Wongka Diti Barat, Kecamatan Kota Utara Gorontalo pada Sabtu 11 Mei sore. Di situ juga sekaligus dipamerkan beberapa hewan eksotis, aquascape, hingga beberapa tumbuhan yang elok dipandang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Gorontalo, Husnur Puhi. Silahkan Rekan Puhi. Baik, terima kasih Rekan Mei. Dapat kami laporkan bahwa dalam mengurangi pencegahan penyakit rabies pada hewan, Petlovers Gorontalo mengundang perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Gorontalo ataupun VDHI Gorontalo untuk menyelenggarakan ataupun melakukan vaksinasi rabies pada hewan. Vaksinasi itu digelar di Gerai Bekas Warung Abnormal, tepatnya berada di Jalan Insinyur Haji Yusuf Dali, Kelurahan Wongka Diti Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo pada Sabtu 11 Mei 2024 sore hari. Di situ juga sekaligus dipamerkan beberapa hewan eksotis, aquascape, hingga beberapa tumbuhan yang elok dipandang. Menurut Koordinator Penyelenggara, P.I.H. Lada, bahwa kehadiran Dokter Hewan itu untuk memberikan sejumlah edukasi kepada masyarakat awam, terutama bagi pemelihara kucing dan anjing ataupun petlovers, terkait bahayanya penyakit rabies yang sering terdampak pada hewan peliharaan. Kata P.I., untuk dokter hewan yang dihadirkan, itu merupakan dokter yang tergabung dalam perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ataupun PDHI Gorontalo. Vaksinasi ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sama sekali, namun untuk kuotanya hanya sampai 50 orang. Sebab vaksin yang disediakan oleh PDHI itu masih sangat minim ya, sehingga kuotanya sangat terbatas. Kata P.I.H. juga, dengan kuota tersebut, para pecinta maupun pemelihara kucing dan anjing di kota Gorontalo itu begitu antusias dalam mendaftarkan dirinya untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan-hewan peliharaan mereka. Jadi, sejak dibukanya pendaftaran untuk vaksinasi, kuota yang tersedia langsung terpenuhi. Hal ini membuktikan tingkat kesadaran kesehatan para pecinta hewan di Gorontalo amatlah sangat tinggi. Di momen yang sama, Naya Venisa, selaku pemilik kucing Mixdom yang dilakukan vaksinasi di tempat tersebut, menyatakan bahwa aksi vaksinasi rabies yang dilakukan oleh petlovers Gorontalo itu merupakan kegiatan yang sangat penting bagi dia. Ia juga menyatakan kegembiraannya sebab untuk melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan ini membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit. Kegiatan vaksinasi rabies ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi bagi hewan peliharaan mereka. Dengan adanya kesempatan ini, untuk melakukan vaksinasi secara gratis, diharapkan jumlah hewan yang divaksinasi dapat meningkat sehingga risiko penularan penyakit rabies dapat diminimalkan. Demikian rekanem ini dapat kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Puhi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.